Pagi-pagi Amjan Iya, iya Si Pagi Amjan Kemarin ini Mbak April Jasmine baru berulang tahun ya Mbak? Iya Tanggal berapa? Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun kak Yang keberapa kak? 1 April 1 April? Iya Sama kayak mantan aku Iya Siapa mantan lu siapa? Siapa mantan lu? Siapa mantan lu? Bukan gak tau pikir dulu ya aku juga pura-pura sih Aduh happy birthday loh Semoga sehat Amin Amin Langgeng pernikahannya Tanpa lagi ngomongan ya Amin insya Allah Moga tidak ada godan setan yang terputuk Mbak April Jasmine mohon maaf sekali ya Tapi ini netizen nih Sobat Amir pada penasaran Bang umurnya Mbak April Jasmine kemarin 1 April berapa ya? Berapa Bi? 36 maunya 32 Alhamdulillah 36 maunya 32 Aduh gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan ya Eh berarti mudahan gue ya say Kayak 20an Berapa? Tapi bener aku melihatnya seperti 29 tahun Betul Betul tapi betul Kalau umurnya muda Mbak Umurnya 36 Tapi keliatan seperti 30 29 itu betul Iya gak keliatan sama sekali Bahkan Ustadz sendiri pun Terlihat muda selalu itu betul Betul Karena positif Kalau Dewi berapa usianya sekarang? Dewi Sudah sayang pasti lebih muda gue daripada lu Ini ulang tahun 1 April dari Mbak April Jasmine kemarin mendapat hadiah ya Wah Berdekat dari Ustadz suami Kita langsung lihat Alhamdulillah Apa sih sebenarnya hadiahnya? Cerita April Jasmine dapat kejutan mobil mewah Wow Ustadz ya mobilnya udah kayak showroom tau gak Mobilnya banyak banget Eh mohon maaf deh Si Tori kemana? Iya ya? Toilet Toilet Eh tapi luar biasa sekali ya dapet hadiahnya mobil loh Masya Allah Alhamdulillah rejeki Alhamdulillah Mobilnya tau deh gue tuh kayak mobilnya Kayak mobil lu, mobil lu bahal lu ngerti gak? Mbak April mobilnya pintunya berapa ya? Alhamdulillah masih empat Empat Soalnya DP kemarin ulang tahun pintunya tiga jendelanya dua puluh Itu bis Eh 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 denger kalian ya Gue ntar lama-lama bukan bawa mobil lagi bawa helikopter kalian kaget deh Oh iya iya Oh iya Sabar ya Mau Ustadz kenapa sih kok dikasihnya mobil Sama istri tuh dari dulu hadiahnya mewah tuh Oh iya Gini Eh eh Ini musim pandemi Banyak orang kemudian Di tengah pandemi ini tidak tahan terhadap ujian Ya Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September Berapa bulan coba Setahun lah ya Kita saling support, saling menopang Kalau lihat catatan hutang saya ke April Itu 200 ribu aja saya mesti pinjem duit loh Sama dia Dan itu saya catet Sampai kemudian bulan Oktober saya punya bisnisan baru Sin Salabim Alhamdulillah dapat rezeki penjualan bagus Alhamdulillah Aduh Kenapa tidak Kita kemudian memberikan satu balasan tanda sayang Atas supportnya Ya Kepada istri tercinta Dan itu gak ada apa-apanya Oh Say kalau itu kayak gitu Aku pengen dibeliin mobil Jadi kalau minjem kepada istri harus dikembalikan ya Ustadz Lu cuma lagi Eh Tapi Dewi, Dewi Dewi, Dewi Kalo AA kasih hadiah apa? Hah? Nah Eh Gak usah ditanya Gue mah gak butuh hadiah Gue butuh hutangnya dibayar aja Gak usah ditanya AA maksudnya AA ngutang sama kamu Iya Hutang Hutang Ada hutang Ada hutang apa? Hutang Ada hutang Ya aku pengen dibeliin mobil Tapi ya Tapi memang dia itu kan kewajiban suami menafkahi istri lahir dan juga batin Iya Betul Jangan batinnya aja lahir kagak Aduh lu coba kagak Aduh Aduh Tapi harapan Mbak Bril Jasmin di usia sekarang apa? Iya pokoknya harapannya semoga Allah panjangkan umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Amin Terus udah gitu sama suami juga sama Allah terus Terus nambah anak terus juga nambah doa yang paling menjarab bahagia selalu dunia Sampai dengan air Amin Dan saya tuh dari tadi terganggu sekali pandangan saya dengan diamondnya Cuman gitu Betul sekali Luar biasa loh Eh tapi ya saya tuh paling suka sekali melihat guru kita gitu punya Oh punya semuanya gitu Betul Nah itu mengajarkan ke kita kalau kita juga pasti harus bisa seperti mereka ya Bekerja keras mendapatkan hasil yang besar Ada satu hal yang ingin saya sampaikan Ya singkat ya ustad Kata Qur'an Wa'amma bin ni'mati rabbika fahadis Kalau dapat nikmat kasih tau Kenapa mesti dikasih tau Supaya nanti kalau ada orang susah tau harus kemana mereka mengadu Wow Tuh kesini ngadu Jangan kemana-mana tetapi pake pake ambian Sampai jumpa